Semua salinan dari CD dan diskette SCP-1004 harus disimpan di dalam loker pengamanan nomor 17 di side 37 dan siapapun tidak diperbolehkan untuk menggunakannya apapun alasannya. Dikarenakan incident 2004, Dale, peneliti Foundation tidak diperbolehkan melihat hasil video yang keluar dari SCP-1004 meskipun sudah di-filter dan juga di-sensor. Wajib menggunakan di-class untuk melihat video SCP-1004 agar tidak kenapa-napa. Foundation telah melakukan berbagai cara untuk salinan SCP-1004 tidak bisa disebar sama sekali dengan melacak virus yang menyebarkan programnya lewat email yang ada di seluruh internet dan menghapusnya agar tidak ada yang bisa pakai. SCP-1004 merupakan sebuah program komputer yang bisa ditemukan dalam CD atau diskette yang di antara mereka bertulisan Factory Porn yang nantinya akan berisi sebuah program yang bernama TheFactory.DXC di dalamnya. Ketika kalian menjalankan programnya, akan memuncul jendela aplikasi yang bertulisan TheFactory yang muncul dan menghilang. Kemudian akan ada pertanyaan di layar aplikasi tersebut yang bertuliskan apa yang ingin kalian lihat di program itu. Kalian bisa ketik dan minta apapun yang ada di program tersebut. Ketika sudah diketik, akan muncul beberapa gambar Forno yang akan mengarah ke video dari yang diminta, meskipun video tersebut tidak pernah ada atau nyata di dunia ini pun juga. Penonton dari SCP-1004 memiliki efek samping berkelanjutan. Kalau mereka sering menonton SCP-1004, maka akan ada perubahan dari segi rasa atau ketertarikan dari video yang ada jika orang menyentuh 100 jam menontonnya, seperti genre siksaan, fury, pdf file, dan fetish-fetish aneh lainnya. Memaksa untuk orang lain menontonnya setelah masuk fase tersebut pun akan membuat mereka menjadi agresif untuk memaksa orang lain melakukan dengan orang lain atau bahkan memotong bijinya sendiri. Dikarenakan bisa memunculkan segala jenis Forno yang diminta dan diketik, video tersebut pun sering dipakai untuk membuat Forno yang menampilkan artis-artis terkenal. Meskipun hal ini juga bagus untuk melakukan blackmail kepada politisi yang menentang kebijakan Foundation. Sayangnya, rekaman dari SCP-1004 tidak bisa disalin atau direkam sama sekali dan akan selalu berakhir dengan statis, meskipun ada beberapa yang bilang bisa dilihat tetapi tidak bisa ditonton sama sekali. SCP-1004 biasanya akan muncul lewat email atau pesan di internet kalau mereka punya video Forno yang bagus terkait artis-artis dan mereka diminta alamatnya untuk dikirim CD-nya lewat paket dengan bungkusan warna coklat ke rumah orang-orang yang ada. Insiden, Dell menjelaskan bahwa ada peneliti Adam Dell yang menyuruh dua D-Class untuk menonton video yang ada di SCP-1004 dan menyuruh mereka untuk bersenang-senang untuk dirinya sendiri menonton. Dari situ, Foundation pun tahu bahwa peneliti Dell telah terkena efek SCP-1004 meskipun ia tidak secara langsung menonton SCP-1004.